Halo Sobat Fakta, bagaimana puasanya? Saat berbuka jangan lupa dahulukan makanan yang manis-manis ya, seperti momen manisnya Abizar dan Sang Ibunda Umi Pipik. Mungkin Sobat Fakta sudah tak asing lagi, melihat keharmonisan Abizar dan Sang Ibunda. Di unggahan laman Instagramnya, Umi Pipik kerap kali membagikan momen manisnya bersama Sang Anak Abizar. Di balik penampilannya yang serba rock and roll, siapa sangka, ternyata Abizar adalah sosok lelaki yang sangat menghormati ibundanya. Dilansir dari unggahan sebuah video, yang Umi Pipik sematkan di laman sosial media miliknya, Umi Pipik terlihat beberapa kali membagikan sebuah momen yang sukses membuat warganet iri. Kenapa tidak, Umi Pipik begitu sangat dimuliakan oleh Abizar. Setiap kali Abizar berada dalam sebuah acara, Abizar selalu menghadirkan Sang Ibunda Tercinta. Terlihat, beberapa kali sebuah video memperlihatkan momen salimnya Abizar kepada Umi, juga kecupan mesra yang Abizar selalu lakukan tiap kali bertemu Sang Ibunda. Baginya, Umi Pipik adalah wanita sempurna, sosok surga untuknya. Hal itu Abizar ungkapkan saat diwawancara oleh Onat di channel Youtubenya. Nggak ada kata yang lebih baik daripada ibu. Nyokap adalah surga bagi gue. Menurut Abizar, nggak ada kata yang lebih baik dari ibu. Kenapa? Karena semua sisi baik ada di ibu. Selain ternyata Abizar adalah sosok lelaki yang penyanyang, Abizar pun termasuk sosok laki-laki yang romantis. Terlihat dari sebuah unggahan Umi Pipik, memperlihatkan momen manis Abizar yang selalu memberikannya sebuah kejutan berupa buket bunga. Sontak warganet pun seketika dibuat iri, melihat momen romantis Abizar dan Sang Ibunda. Abizar pun nampak terlihat sering, mengajak Sang Ibunda Umi Pipik makan dinner berdua. Di sela-sela kesibukan syutingnya, Abizar masih meluangkan waktu meski hanya sekedar makan dinner bersama Sang Ibunda. Duh so sweet banget ya. Yang lebih mengharukan lagi, adalah saat momen perayaan ulang tahun Umi Pipik yang ke-44 tahun. Pada momen itu, nampak Abizar yang tengah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Umi Pipik. Beberapa kali Abizar mencium tangan Umi Pipik, bahkan sampai mencium kaki dan bersimpuh di hadapan Sang Ibundanya. Momen tersebut pun, berhasil membuat warganet menangis berjamaah. Melihat momen seorang anak soleh yang begitu memuliakan ibunya. Bagaimana? Sudahkah para sobat fakta memuliakan Sang Ibunda? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,